Oke guys, mari kita lanjutkan materi TOEFL kita ya. Jadi hari ini kita ada di chapter ke-12 dan chapter ke-13. Jadi materi hari ke-12 dan hari ke-13 kita jadikan satu ya teman-teman. Karena kebetulan materi hari ke-12 ini atau listening yang bagian ke-2 itu materinya sangat sedikit. Jadi kita bisa rangkap dengan maksud saya part C dan nanti bisa jadikan satu hari. Maksudnya satu pertemuan seperti itu. Nah jadi seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, di listening nanti itu teman-teman akan diberikan 50 pertanyaan yang terbagi menjadi 3 bagian. Jadi 50 itu dibagi 3 teman-teman. Yaitu part A atau bagian pertama itu nomor 1 sampai nomor 30 ya namanya short conversations atau percakapan pendek. Yang terakhir kita pelajari di hari Jumat kemarin teman-teman. Nah hari ini kita akan fokus dengan part B namanya long conversations atau dialog panjang dan juga part C namanya extended talks atau juga long talks. Sorry bukan extended ya maksudnya long talks teman-teman. Kalau yang extended itu yang part B seperti itu. Nah long talks itu sama dengan monolog karena yang ngomong nanti satu orang teman-teman. Nah tapi intinya di listening itu teman-teman hanya punya waktu 12 detik untuk menemukan jawaban. Jadi diperlukan sekali latihan-latihan-latihan supaya skill rekognisi teman-teman itu bisa terbentuk. Dan nanti ketika tes itu bisa otomatis memahami walaupun teman-teman tanpa harus berpikir keras gitu. Tapi kalau pas latihan memang harus kerja keras teman-teman. Tapi kalau misalkan latihan nanti udah keras, udah terbiasa gitu nanti ketika tes jadi enak. Nah kemudian hari ini kita akan fokus dulu dengan listening yang bagian kedua ya. Atau long conversations. Jadi percakapan antara dua orang. Nah si A dan si B teman-teman ya. Jadi nanti si A ngomong sesuatu, dijawab oleh si B, dijawab lagi oleh si A, dijawab lagi oleh si B. Jadi mereka sahut-sahutan sampai percakapannya itu selesai. Nah nanti satu percakapan itu bisa diikuti 3 sampai 5 soal. Dan di part B ini hanya ada dua percakapan. Jadi part B ini paling sedikit teman-teman. Nah jadi kisaran part B itu hanya ada 6 sampai 10 soal. Kadang 6, kadang 7, kadang 8, kadang 9, kadang 10. Karena satu percakapan itu ada yang 3 soal, ada yang 4 soal, ada yang 5 soal. Gitu ya teman-teman. Nah tipsnya adalah nanti sebelum teman-teman mendengarkan dua orang itu berbincang, teman-teman akan dispil tentang biasanya topiknya ya teman-teman. Jadi mereka akan ngomongin tentang apa. Kalau nggak gitu kadang diberitahukan dua orang ini siapa. Nah supaya nanti pasti teman-teman dapat petunjuk dari situ. Misalkan dosen dengan mahasiswanya. Nah berarti nanti ngomong tentang misalkan materi di kelas. Atau misalkan tentang kebijakan kampus dan lain-lain. Seperti itu. Nah kemudian coverage. Coverage itu ya tadi ya topik dan juga mereka ini siapa. Jadi kayak batasan atau lingkup gitu. Jadi mereka ini membahas apa atau mereka ini siapa. Jadi untuk memudahkan teman-teman mempersempit atau mengerucutkan voket-voket yang dipakai. Jadi lebih mudah untuk dipahami kalau teman-teman bisa menguasai voket-voket di cakupan tersebut. Jadi sebelum mereka memulai pembicaraan teman-teman harus fokus atau mendengarkan atau bersiap-siap mendengarkan topiknya atau coverage-nya. Kemudian jika teman-teman menemukan satu atau dua kata yang teman-teman nggak tahu artinya lewatin saja. Karena yang lebih penting adalah flow-nya teman-teman atau alur ceritanya. Daripada kata-kata yang tidak tahu artinya tadi. Jadi ketika teman-teman stuck dengan satu kata tadi artinya apa ya. Nah itu teman-teman ketinggalan cerita. Sedangkan kata-kata yang nggak tahu artinya tadi itu sebenarnya teman-teman bisa gunakan ilmu cocokologi. Jadi kayak memukul rata. Jadi kayak mengandai-ngandai. Berarti artinya ini kalau sesuai konteks itu ini. Jadi kayak gitu teman-teman. Jadi kayak mencocokkan voket yang tidak tahu artinya tadi dengan konteks bacaan. Seperti itu. Nah tapi kalau teman-teman sudah ketinggalan sisa cerita. Ya sudah teman-teman akan kehilangan informasi sisanya. Dan untuk kecepatan. Kecepatan mereka ngomong ini nanti tergantung pengisi suaranya. Jadi kadang ada yang cepat. Kadang ada yang tidak cepat. Atau lambat. Jadi tergantung yang ngisi suaranya teman-teman. Cuma gini ya. Kalau dari pengharaman yang saya dapatkan. Ketika teman-teman sudah terlatih. Sudah banyak latihan. Cepat lambat. Itu enak teman-teman. Jadi kita itu tidak perlu terlalu mikir lama-lama. Atau tidak terlalu mikir susah-susah. Kita langsung bisa memahami. Tapi syaratnya itu tadi. Teman-teman harus sering-sering latihan. Dan saya masih berusaha untuk bikin soal lagi. Bikin soal lagi untuk latihan-latihan di Youtube. Seperti itu. Nah kemudian. Nah ini yang ada hubungannya dengan soal ya teman-teman. Dan yang ditanyakan nanti kebanyakan adalah tentang details. Jadi teman-teman harus pay attention to details. Jadi memperhatikan baik-baik detail-detail yang ada di dalam percakapan yang mereka bincangkan. Karena biasanya itu nanti akan keluar di soal-soalnya. Nah detail di sini bisa kapan, di mana, mengapa, siapa. Intinya 5W1H itu teman-teman. Gitu ya. Nah jadi itu tadi untuk tipsnya. Dan tips ini teman-teman perlu latihan sering-sering. Sekaligus untuk mempertajam rekognisi dan juga memperkaya pocket-nya teman-teman. Nah mungkin sebelum kita latihan. Adakah teman-teman ingin bertanya tentang sesuatu? Silahkan kalau ada pertanyaan teman-teman jangan sungkan-sungkan. Sepertinya aman ya. Nah sambil saya jelaskan untuk menjawabnya nanti ya teman-teman. Nah karena satu audio itu biasanya diikuti 4 pertanyaan. Walaupun kadang ada yang 3, ada yang 5 gitu ya. Tapi umumnya 4 teman-teman. Nanti teman-teman menjawabnya. Itu bukan satu-satu ya. Jadi misalkan teman-teman menjawab nomor 31 misalnya adalah D misalnya. Delta. Ditulis dulu di chat D. Nah tapi jangan di-enter. Teman-teman nanti enter ketika 4 soal sudah terjawab. Misalkan D, B, A, C misalnya. Nah setelah ditulis D, B, A, C baru di-enter. Gitu ya teman-teman. Karena kalau satu-satu saya juga bingung gitu nanti ngelacak jawabannya teman-teman yang gimana jadi bingung. Jadi diingat-ingat nanti teman-teman jawabnya ketika 4 soal sudah terjawab baru di-enter. Oke. Nah silahkan dicoba dulu. Jangan takut salah ya seperti biasa teman-teman. Karena salah itu bagian dari proses kita belajar. Salah itu wajar. Silahkan teman-teman. Now we will begin part B with the first conversation. Questions 31 through 34. Listen as a man and woman discuss a haircut. Hi Bob. Your hair looks nice. It's a bit shorter than usual, isn't it? A bit shorter? I don't think so. It's a lot shorter. When I look in the mirror, I don't even know who's looking back at me. So you got your hair cut, but you didn't get the hair cut that you wanted. This is not even close to the hair cut that I wanted. I asked to have my hair trimmed just a little bit, and the hair stylist really went to town. When I looked down at the floor, there were piles of hair. My hair on the floor. I couldn't believe it. Well, what did you say to the hair stylist? What could I say? The hair was already cut off. I couldn't exactly say, please put it back on, although that's exactly what I did want to say. Well, at least your hair will grow back soon. That's what everyone is saying to me. It'll grow back. It'll grow back. But it won't grow fast enough to make me happy. Maybe after you get used to it, you'll like it a bit more. Number 31. What seems to be true about Bob's haircut? How does Bob seem to feel about his haircut? How does Bob seem to feel about his haircut? Number 33. What did Bob see on the floor? What do people keep saying to Bob? What do people keep saying to Bob? Okay, thumbs over. Silahkan jawabannya teman-teman. Boleh dikirim di chat dulu ya, sedapetnya. Kita bahas setelahnya. Ada jawaban ACD, ada ACDC, ada ACDC. Sepertinya semua menjawab ACDC. Okay guys, mari kita cek bersama. Dengarkan kembali dengan script-nya supaya mudah untuk dipelajari. Silahkan. Hi Bob, your hair looks nice. It's a bit shorter than usual, isn't it? A bit shorter? I don't think so. It's a lot shorter. When I look in the mirror, I don't even know who's looking back at me. So you got your haircut, but you didn't get the haircut that you wanted. This is not even close to the haircut that I wanted. I asked to have my hair trimmed just a little bit, and the hairstylist really went to town. When I looked down at the floor, there were piles of hair, my hair, on the floor. I couldn't believe it. Well, what did you say to the hairstylist? What can I say? The hair was already cut off. I couldn't exactly say, please put it back on, although that's exactly what I did want to say. Well, at least your hair will grow back soon. That's what everyone is saying to me. It'll grow back. It'll grow back. But it won't grow fast enough to make me happy. Maybe after you get used to it, you'll like it a bit more. Nah, itu tadi ya, teman-teman. Jadi, itu adalah a conversation about a haircut. Jadi, sebuah pembicaraan atau percakapan mengenai potongan rambut. Nah, jadi si cewek itu bilang, Hai, Bob. Your hair looks nice. It's a bit shorter than usual, isn't it? Halo, Bob. Rambutmu kayaknya agak pendek kan ya? Daripada biasanya. Nah, Bob. Dia menjawabnya agak sedikit kesel, teman-teman. Dia bilang, A bit shorter? I don't think so. It's a lot shorter. When I look in the mirror, I don't even know who's looking back at me. Agak pendek kan katamu? Saya rasa tidak demikian. Ini tuh jauh lebih pendek. Ketika aku melihat kecermin, aku bahkan tidak mengenali siapa yang melihat bari ke arahku. Nah, kemudian si cewek bilang, So, you get your haircut, but you didn't get the haircut that you wanted. Walah, kamu tuh ternyata potong rambut, tapi tidak mendapatkan potongan rambut yang kamu inginkan. Makanya kayak nggerundel gitu, teman-teman. Nah, si Bob menjawab lagi. This is not even close to the haircut that I wanted. I asked to have my hair trim just a little bit, and the hairstylist really went to town. When I looked down at the floor, there were piles of hair. My hair on the floor. I couldn't believe it. Ini tuh bahkan tidak mendekati potongan rambut yang saya inginkan. Saya hanya meminta, sorry, saya meminta supaya rambutnya itu hanya dipangkas dikit aja. Dan hairstylistnya itu benar-benar. Nah, went to town ini artinya bukan pergi ke kota, teman-teman. Karena nggak nyambung kalau kita, misalkan ada orang disuruh motong rambut, malah dia pergi ke kota kan nggak nyambung. Jadi, went to town ini adalah idiom atau ungkapan yang nggak bisa kita artikan kata-perkata, teman-teman. Nah, tapi kalau kita cek di kamus, misalkan kita cari kata, ada nggak ya, teman-teman? Semoga ada gitu ya. Semoga ada. Coba kita cari kata town. Kita cari yang dihitam-hitamin. Nah, ini teman-teman. Jadi, go to town. Ini ya. Nah, dia adalah informal. Jadi, ungkapan akrab gitu ya. Artinya adalah, to do something in a very eager or true way. Jadi, melakukan sesuatu dengan, apa ya, teman-teman? Dengan, eh sorry, maaf, kepencet, teman-teman. Dengan cara yang sangat eager itu artinya sangat ingin, tapi maksudnya di sini sangat antusias, sangat kegirangan gitu, teman-teman. Atau lepas kendali. Atau bisa juga dengan cara yang sangat teliti. True itu artinya teliti. Nah, tapi kalau dari konteks yang dipercakapan tadi, itu yang lebih ke ini ya. Yang artinya lebih ke very eager. Jadi, dia tuh kayak over excited gitu, teman-teman. Gitu ya. Mungkin pegawai baru gitu. Terus baru dapet pekerjaan. Akhirnya terlalu riang. Terlalu apa ya. Senang. Akhirnya kelepasan. Jadi, went to town itu bisa diartikan lepas kendali. Jadi, kalau senang, terlalu senang. Kalau teliti, itu sangat teliti. Jadi, terlalu lama gitu ya. Nah, si apa namanya? Hairstylistnya tadi itu benar-benar kegirangan. Menggila gitu, teman-teman. Lepas kendali gitu. Nah, ketika saya melihat ke bawah, ke arah lantai. Ada banyak sekali tumpukan rambut. Rambut saya di lantai. Nah, aku nggak bisa percaya itu. Nah, si cewek terus bertanya lagi. Well, what did you say to the hairstylist? Terus, apa yang kamu katakan ke hairstylistnya? Nah, kemudian Bob masih kesel. Dia bilang, what can I say? Apa yang bisa saya katakan? Rambutnya udah dipotong semua. Aku nggak bisa ngomong, tolong kembalikan lagi rambutku. Meskipun itu yang sebenarnya apa yang saya ingin katakan. Nah, kemudian si cewek masih berusaha menghibur gitu ya. Dia bilang, well, at least your health grow back soon. Jadi, setidaknya rambutmu itu akan segera tumbuh lagi. Nah, Bob masih agak kesel. Dia bilang, that's what everyone is saying to me. It will grow back. It will grow back, but it won't grow fast enough to make me happy. Jadi, itu yang orang-orang terus-menerus katakan padaku. Rambutnya bakal tumbuh lagi. Rambutnya bakal tumbuh lagi. Tapi, rambutku tidak akan tumbuh cukup cepat untuk membuatku senang. Nah, kemudian si cewek bilang, maybe after you get used to it, you like it a bit more. Mungkin setelah kamu terbiasa dengan rambut barumu, kamu akan sedikit menyukainya. Seperti itu, teman-teman. Oke, kita dengarkan untuk soal nomor 31. Nomor 31. What seems to be true about Bob's haircut? Nah, what seems to be true about Bob's haircut? Apa yang kayaknya benar gitu ya. Apa yang nampak benar tentang rambutnya Bob yang baru. Nah, Bob tadi dia itu, apa namanya? Kesal gitu ya, teman-teman. Intinya, dia bilang, I don't even, sorry. Apa ya, tadi ketika si cewek bilang, So, you get your haircut, but you won't, sorry. But you didn't get the haircut that you wanted. Kamu tuh potong rambut, tapi kamu nggak mendapatkan potongan rambut yang kamu inginkan. Nah, terus Bob menjawab, This is not even close to the haircut that I wanted. Ini tuh bahkan tidak mendekati potongan rambut yang saya inginkan. Karena potongannya rambut itu terlalu pendek. Nah, jadi jawabannya yang alpha ya, teman-teman. Bahwa the haircut is unusually short. Jadi potongan rambutnya itu tidak biasa pendek, alias sangat pendek, teman-teman. Seperti itu. Oke, lanjut ke nomor 32. Nah, jadi bagaimana perasaan Bob mengenai potongan rambutnya yang baru? Nah, dia tidak. Itu tadi, yang sebelumnya tadi, teman-teman. This is not even close. Ini tuh bahkan tidak mendekati potongan rambut yang saya inginkan. Nah, intinya dia tidak suka dengan potongan rambut barunya ya. Jadi jawabannya yang Charlie, teman-teman. He dislikes it immensely. Dia tidak menyukainya dengan sangat. Seperti itu. Lanjut ke nomor 33. Nomor 33. What did Bob see on the floor? Nah, apa yang Bob tadi lihat di lantai? Nah, tadi Bob bilang, When I looked down at the floor, there were piles of hair. My hair on the floor. I couldn't believe it. Tadi kata dia tadi gitu ya. Nah, jadi apa yang dilihat Bob di lantai ya? Tumpukan rambutnya. Nah, berarti jawabannya yang delta, Piles of his hair. Jadi tumpukan-tumpukan rambutnya sendiri. Nah, betul rambutnya Bob tadi yang dicukur tadi. Gitu ya. Oke, nomor 34. Nomor 34. What do people keep saying to Bob? Nah, apa yang orang-orang terus-menerus katakan pada Bob? Nah, tadi Bob bilang, That's what everyone is saying to me. It will grow back. It will grow back. Nah, berarti apa yang terus-menerus katakan orang-orang kepada Bob adalah, It will grow back. Jadi jawabannya yang Charlie, teman-teman, It will grow back. Seperti itu. Itu bakal tumbuh lagi. Oke, lanjut ke audio berikutnya ya. Silahkan dicoba kembali. Jangan takut benar, teman-teman. Silahkan. Questions 35 through 38. Listen to a conversation about a man's great-grandmother. I talked to my great-grandmother on the phone this morning. Your great-grandmother? Do you talk with her often? I try to call her at least once a week. She's a really wonderful woman, and she's over 85 years old. I enjoy talking to her because she's so understanding and because she gives me good advice. What advice did she have for you today? She told me to be careful because a big storm is coming. She said that a big storm is coming? Is she a weather forecaster? Not exactly. She says that she can feel it in her bones when a storm is coming. I know it sounds funny, but when she feels it in her bones that a storm is coming, she's usually right. That's not actually so funny. When people get older, the tissue around their joints can become stiff and swollen. Just before a storm, the air pressure often drops, and this drop in air pressure can cause additional pressure and pain in swollen joints. So when your great-grandmother tells you she thinks a storm is coming, she probably has some aching in her joints from the decreasing air pressure. Then I had better pay more attention to my great-grandmother's weather forecasts. Number thirty-five How often does the man usually talk to his great-grandmother? Number thirty-six What did the man's great-grandmother tell him on the phone this morning? Number thirty-seven Where does the man's great-grandmother say that she feels a storm coming? Number thirty-seven Number thirty-eight What will the man probably do in the future? Alright, that's it. Please send your answers to the chat box, guys. Ada jawaban A-B-A-C ya, ada juga B-B-A-C ya, alright. Kita cek bareng, teman-teman. Kita dengarkan kembali dengan script-nya maksud saya ya, supaya mudah untuk kita bahas. Silahkan, teman-teman. I talked to my great-grandmother on the phone this morning. Not exactly. She says that she can feel it in her bones when a storm is coming. I know it sounds funny, but when she feels it in her bones that a storm is coming, she's usually right. That's not actually so funny. When people get older, the tissue around their joints can become stiff and swollen. Just before a storm, the air pressure often drops. And this drop in air pressure can cause additional pressure and pain in swollen joints. So, when your great-grandmother tells you she thinks a storm is coming, she probably has some aching in her joints from the decreasing air pressure. Then I had better pay more attention to my great-grandmother's weather forecasts. Okay, that's it, guys. Jadi, itu tadi adalah a conversation about a man's great-grandmother. Jadi, sebuah percakapan mengenai seorang nenek buyutnya seorang pria. Nah, tadi dikatakan, I talked to my great-grandmother on the phone this morning. Jadi, aku tadi pagi itu nelpon nenek buyutku. Nah, kemudian si cewek menjawab, nenek buyutmu, seberapa sering kamu menghubungi beliau? Kemudian si cowok menjelaskan, I tried to call her at least once a week. Saya menelpon beliau setidaknya sekali dalam seminggu. Nah, beliau merupakan seorang wanita yang sangat menajukan dan beliau sudah berumur lebih dari 85 tahun. Saya suka ngobrol sama beliau karena beliau itu sangat nyambung gitu ya. Dan juga karena beliau itu, atau perhatian gitu, teman-teman. Dan karena beliau itu selalu memberi saya nasihat-nasihat yang baik. Nah, kemudian si cewek bertanya, nasihat apa yang beliau berikan padamu tadi pagi? Kemudian si cowok menjawab, beliau memberitahuku supaya berhati-hati karena sebuah badai mau datang. Jadi, she told me to be careful because the big storm is coming. Gitu ya, karena badai mau datang. Makanya, sorry, ketika si cowok nelpon nenek buyutnya, nenek buyutnya memberitahukan kepada si cowok tentang badai yang mau datang. Nah, kemudian si cewek penasaran. Beliau berkata kalau badai besar mau datang, apakah beliau itu seorang peramal cuaca? Nah, kemudian si cowok menjelaskan, not exactly. Sebenarnya bukan. Nah, she says that she can feel it in her bones when the storm is coming. Beliau itu berkata bahwa beliau bisa merasakannya di tulang-tulangnya ketika badai itu mau datang. Nah, saya tahu memang kedengaran aneh atau lucu gitu ya. Tapi, ketika beliau itu merasakan di tulang-tulangnya bahwa badai itu mau datang, beliau itu biasanya benar. Nah, kemudian si cewek ternyata punya penjelasan ilmiahnya. Nah, ini yang saya maksud biasanya di percakapan part B ini diselingin akademik explanation gitu ya, teman-teman. Jadi, disebutkan, that's not actually so funny. Itu sebenarnya tidak aneh sama sekali. Nah, jadi, when people get older, the tissue around the joints can become stiff and swollen. Jadi, ketika orang itu beranjak tua, jaringan di sekitar persendian mereka itu bisa menjadi tegang dan bengkak. Nah, tepat sebelum badai, tekanan udara itu biasanya menurun dan penurunan tekanan udara ini dapat menyebabkan tekanan tambahan dan rasa sakit di persendian yang bengkak. Jadi, ketika nenek buyutmu memberitahumu, beliau itu merasakan badai mau datang, beliau kemungkinan itu lagi merasakan rasa sakit di persendian beliau dari tekanan udara yang menurun. Nah, kemudian karena ada penjelasan yang ilmiahnya atau ada yang logisnya gitu ya, kemudian si cowok itu bilang, Kalau gitu, aku sebaiknya lebih memperhatikan atau lebih mendengarkan gitu ya, ramalan-ramalan cuaca dari nenek buyutku. Nah, kita dengarkan soalnya. Number 35. How often does the man usually talk to his great grandmother? Nah, jadi seberapa sering si cowok itu biasanya menghubungi nenek buyutnya? Nah, tadi sama, ini pertanyaannya sama dengan si cewek tadi bertanya, Do you talk with her often? Apakah seberapa sering kamu menghubungi beliau? Nah, kemudian si cowok menjawabnya, I try to call her at least once a week. Saya menghubungi beliau setidaknya sekali dalam seminggu. Nah, berarti jawaban yang paling tepat adalah yang bravo ya, teman-teman. Every week, setiap minggu, seperti itu. Bukan hari minggu ya, tapi dalam tujuh hari itu ada satu kali minimal menghubungi nenek buyutnya. Jadi jawabannya yang Charlie. Lanjut ke number 36. Number 36. What did the man's great grandmother tell him on the phone this morning? Nah, jadi apa yang nenek buyutnya si cowok beritahukan kepada si cowok, gitu ya, atau kepada cucunya, cucu cicitnya berarti ya, teman-teman, di telpon tadi pagi. Nah, tadi dikatakan, ini sama kayak pertanyaannya si cewek, teman-teman. Si cewek tadi kan bertanya, What advice did she have for you today? Jadi, nasihat apa yang beliau berikan padamu tadi pagi? Nah, kemudian si cowok menjawab, She told me to be careful because a big storm is coming. Jadi, beliau itu memberitahukan saya supaya hati-hati, karena badai besar mau datang. Nah, berarti jawabannya paling tepat adalah yang bravo, that a storm was coming. Gitu ya, bahwa sebuah badai itu mau datang. Oke, lanjut lagi ke number 37, teman-teman. Nah, jadi di mana nenek buyutnya si cowok itu berkata kalau beliau itu merasakan badai mau datang. Nah, tadi si cowok itu menjelaskan, I know it sounds funny. Gitu ya, jadi memang kedengeran aneh. But when she, apa tadi ya, when she feels it in her bones that the storm is coming, she is usually right. Jadi, ketika beliau itu berkata badai, apa namanya, ketika beliau berkata di tulang-tulangnya. Maksudnya, beliau bisa merasakan badai di tulang-tulangnya, kalau badai mau datang, itu biasanya beliau benar. Nah, berarti kalau pertanyaannya di mana si nenek buyutnya si cowok merasakan badai mau datang, berarti di tulang-tulangnya ya. Jadi, jawabannya adalah yang alpha in her bones, seperti itu. Oke, lanjut ke number 38, terakhir, teman-teman, untuk part B. Number 38, what will the man probably do in the future? Nah, jadi, apa yang si cowok kemungkinan akan lakukan di masa yang mendatang. Nah, ini sama kayak pernyataannya si cowok di akhir. Dia bilang, setelah dikasih penjelasan ilmiahnya tadi ya, dia bilang, Then I had better pay more attention to my great grandmother's weather forecast. Jadi, kalau gitu aku sebaiknya lebih mendengarkan atau lebih pay attention itu lebih memperhatikan ramalan-ramalan cuaca dari nenek buyutku. Nah, berarti jawabannya yang paling tepat yang delta ya, teman-teman. Believe his great grandmother's predictions about the weather. Jadi, lebih mempercayai prediksi-prediksi-prediksi nenek buyutnya mengenai cuaca, seperti itu. Nah, itu tadi adalah listening part B ya, teman-teman. Ada dua percakapan antara dua orang, yang mana setiap percakapan itu mereka saut-sautan sampai percakapannya selesai. Dan nanti satu percakapan itu diikuti sekitar tiga hingga lima pertanyaan, tapi umumnya empat, teman-teman. Setiap audio ya, seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut ke part C. Part C ini sebenarnya tidak jauh berbeda ya, teman-teman. Perbedaannya mungkin cuma dua, yaitu secara teknis. Teknisnya, nanti topik itu disampaikan oleh satu orang. Oke? Jadi, kita kayak mendengarkan, kayak teman-teman gini, misalkan mendengarkan saya. Nah, nanti posisinya nanti ada satu orang yang menjelaskan tentang suatu topik tertentu. Gitu ya, dan agak panjang. Dan topiknya itu adalah topik akademik. Nah, itu perbedaan kedua, teman-teman. Jadi, bedanya dengan part A dan part B, part C ini lebih sulit karena full ngomongin akademik. Topik yang tidak kita dengar dalam bahasa Inggris sehari-hari. Jadi, kayak cuman pembahasan yang ada di kelas, atau kalau teman-teman misalkan suka nonton atau baca ilmu-ilmu, apa ya teman-teman, pengetahuan gitu ya, yang relate sama akademik, seperti itu. Nah, nanti seperti itu. Jadi, kayak topiknya itu seperti itu. Jadi, vocab-nya ini lebih tinggi-tinggi. Cuman enaknya kalau menurut saya karena teknisnya itu lebih mudah karena satu orang yang ngomong seperti itu. Gitu ya. Nah, nanti secara tips itu sebenarnya nggak jauh beda, teman-teman. Jadi, sebelum satu orang ngomong ini nanti, teman-teman akan diberikan topik sama coverage, yang mana itu nanti sebenarnya akan bisa membantu teman-teman untuk mengerucutkan pocket-nya. Karena dalam bahasa Inggris itu nggak enaknya kadang beda tulisan, bacaannya sama. Nah, beda tulisan itu beda arti, teman-teman. Walaupun ada juga yang bunyinya sama, tulisannya beda. Itu juga ada. Seperti itu. Jadi, memang itu kan masalah vocab gitu ya, teman-teman. Itu memang harus sering-sering dilatih. Seperti itu. Untuk memperkaya. Nah, jadi teman-teman nanti dengarkan topik sama coverage-nya dulu untuk memudahkan pengerucutan vocab. Kemudian yang kedua, sama ya, kalau teman-teman mendapatkan vocab yang nggak tahu artinya, dan pasti nanti teman-teman pasti menemukan vocab yang satu atau dua yang nyantol gitu. Kayak, ini artinya apa? Nah, tapi kalau bisa teman-teman jangan hiraukan. Kalau ada vocab yang nggak tahu artinya, lewatin aja. Karena itu nanti bisa ditebak dari konteks. Bisa digunakan ilmu cocokologi gitu ya. Oh, ini ngomongin ini. Kata itu disebutkan di bagian ini. Oh, berarti artinya ini. Misalkan seperti itu. Nah, nanti kayaknya ada, teman-teman. Ketika membahas tentang clipper ship atau sebuah kapal di masa lalu di sejarah Amerika gitu ya. Nah, nanti ada kayaknya. Kemudian berikutnya yang terakhir juga sama. Teman-teman fokus on detail. Jadi, teman-teman berfokus harus pada detail-detail juga ya. Karena seringkali yang dipertanyakan di soal-soalnya nanti adalah mengenai 5W1H. Seperti itu. Gitu ya. Jadi, tapi kalau teman-teman bisa memahami keseluruhan, itu nantipun saya rasa teman-teman juga bisa memahami detail juga. Seperti itu. Nah, sekarang kita seperti biasa, latihan ya. Caranya sama, teman-teman. Nanti dikirimkan ketika 4 soal sudah terjawab kayak tadi. Oke, dan sekali lagi jangan takut salah. Dicoba dulu. Silahkan, teman-teman. Now we will begin Part C with the first talk. Questions 39 through 42. Listen to a talk by a tour guide in the Everglades National Park. Today we're going to be taking a tram tour through part of the Everglades National Park. Quite probably we'll be seeing a number of crocodiles sunning themselves by the side of the water or poking their heads up through the water. Needless to say, we will not be getting off the tram at any time until we leave the area because of the danger posed by the crocodiles. By the way, you've probably heard of the expression crying crocodile tears. It is common to say that someone is crying crocodile tears when he or she is pretending to be sad or full of regret. Crocodiles always appear to have tears in their eyes, but they are not crying because of sadness or even pretended sadness. Instead, a crocodile uses its tear ducts to get rid of extra salt from its body. A crocodile does not sweat the same way that humans do and must get rid of extra salt through tears. So if you see a crying crocodile, do not think that it's feeling sad. It is basically sweating through its eyes. Look, over there on the right, there are two large crocodiles on the water's edge, right next to the fallen trees. You can get out your cameras and take pictures from here on the tram, but no, you cannot get off the tram to get any closer. Number 39. Where does this talk take place? What does the expression crying crocodile tears mean when it is used to describe humans? Number 41. Why do crocodiles have tears in their eyes? Why do crocodiles have tears in their eyes? Why do crocodiles have tears in their eyes? Number 42. What does the tour guide recommend? All right guys, thumbs up. Dan saya lihat teman-teman menjawab CDBA. Kita cek bersama ya. Ada juga CDBD. Kita cek bersama. Kita dengarkan kembali dulu dengan skripnya supaya mudah untuk dipelajari. Silahkan teman-teman. Questions 39 through 42. Listen to a talk by a tour guide in the Everglades National Park. Today we're going to be taking a tram tour through part of the Everglades National Park. Quite probably we'll be seeing a number of crocodiles sunning themselves by the side of the water or poking their heads up through the water. Needless to say, we will not be getting off the tram at any time until we leave the area because of the danger posed by the crocodiles. By the way, you've probably heard of the expression, crying crocodile tears. It is common to say that someone is crying crocodile tears when he or she is pretending to be sad or full of regret. Crocodiles always appear to have tears in their eyes, but they are not crying because of sadness or even pretended sadness. Instead, a crocodile uses its tear ducts to get rid of extra salt from its body. A crocodile does not sweat the same way that humans do and must get rid of extra salt through tears. So if you see a crying crocodile, do not think that it's feeling sad. It is basically sweating through its eyes. Look, over there on the right, there are two large crocodiles on the water's edge, right next to the fallen trees. You can get out your cameras and take pictures from here on the tram, but no, you cannot get off the tram to get any closer. Nah, itu tadi ya, teman-teman. Jadi, kurang lebih kalau diartikan itu adalah sebuah pembicaraan yang dilakukan oleh seorang pemandu wisata di Taman National Everglades. Nah, tadi dikatakan sekarang atau hari ini kita akan melakukan perjalanan tram melalui daerah Taman National Everglades. Nah, cukup mungkin sekali kita akan melihat sejumlah buaya yang sedang berjemur di bawah matahari di tepian air atau menjulurkan kepala mereka dari dalam air. Nah, seperti yang sudah diketahui gitu ya, jadi tidak perlu dikatakan lagi, kita akan, sorry, kita tidak akan meninggalkan tram atau turun dari tram kapanpun sampai kita meninggalkan area tersebut. Karena bahaya yang bisa saja diakibatkan oleh para buaya tersebut. Nah, ngomong-ngomong, kalian mungkin pernah mendengar ungkapan crying crocodile trees atau menangis mengeluarkan air mata buaya. Jadi, sudah biasa kita mengatakan kalau orang itu menangis mengeluarkan air mata buaya ketika dia lagi pura-pura sedih atau pura-pura menyesal. Nah, kemudian buaya itu memang terlihat selalu memiliki air mata di mata mereka. Tapi, mereka itu tidak sedang menangis karena kesedihan atau bahkan kesedihan yang dibuat-buat. Nah, namun, seekor buaya itu menggunakan selaput air mata untuk menyingkirkan atau membuang gitu ya kadar garam yang berlebihan dari dalam tubuhnya. Maksudnya keringat, teman-teman. Nah, seekor buaya itu tidak berkeringat seperti halnya manusia. Dan tetap harus menyingkirkan kadar garam yang berlebihan dari air mata atau melalui air matanya. Jadi, jika kamu melihat seekor buaya menangis, jangan mengira kalau dia itu lagi sedih. Dia itu sebenarnya lagi keringetan melalui matanya. Nah, coba lihat di sebelah sana di kanan, ada dua buaya besar di tepian air itu lho. Tepat di sebelahnya pohon-pohon yang tumbang itu. Nah, kalian boleh mengeluarkan kamera dan silahkan mengambil gambar dari sini di atas tram. Tapi, kalian tidak boleh meninggalkan tram untuk mendekat. Nah, kita dengarkan nomor 39. Nomor 39. Where does this talk take place? Nah, jadi, di mana sih pembicaraan ini tadi terjadi? Nah, tadi jelas ya, teman-teman. Beberapa kali disebutkan tram. Tram itu sendiri adalah kendaraan yang terbuka. Jendelanya, teman-teman. Tujuannya biasanya memang untuk melihat tempat-tempat di pariwisata. Namanya kalau di Indonesia itu tiap daerah setahu saya beda-beda. Contohnya kalau di Bali dulu, 2006 kalau nggak salah. Atau 2016 saya lupa. Ketika di Bali, di daerah kota itu ada namanya komotra. Itu bentuknya kayak jeep kecil gitu. Terus, eh sorry, kayak bis tapi kecil gitu, teman-teman. Kayak van gitu, tapi kecil. Nah, terus jendelanya itu terbuka semua. Atau kalau di tempat saya itu ada kereta kelinci atau odong-odong. Nah, bentuknya kayak kereta gitu. Nah, itu kalau di Inggris kan namanya tram. Gitu ya, jadi kendaraan khusus untuk touring atau pariwisata. Oke, lanjut ke nomor 40. Nah, jadi kalau diartikan apakah ungkapan menangis mengeluarkan air mata buaya maksudnya ketika dipakai untuk mendeskripsikan seseorang. Gitu, teman-teman. Nah, tadi dijelaskan. It is common to say that someone is crying crocodile tears when he or she is pretending to be sad or full of regret. Jadi, kita itu sering menyebut seseorang itu lagi mengelarkan air mata buaya ketika dia lagi pura-pura sedih atau pura-pura menyesal. Gitu ya. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang delta. It means they are pretending to be sad. Jadi, maksudnya mereka itu lagi pura-pura sedih. Number 41. Why do crocodiles have tears in their eyes? Nah, jadi kenapa buaya itu ada air matanya, teman-teman, di mata mereka? Nah, tadi disebutkan ya. Jadi, buaya itu menggunakan selaput air mata untuk menyingkirkan kadar garam dari tubuhnya. Maksudnya keringer tadi. Nah, jadi jawabannya yang paling tepat adalah yang Charlie. They are getting rid of salt. Jadi, mereka itu lagi membuang atau menyingkirkan kadar garam yang berlebihan dari dalam tubuhnya seperti itu. Oke, lanjut ke number 42. Number 42. What does the tour guide recommend? Nah, apa yang tour guide-nya atau pemandu wisatanya tadi rekomendasikan? Nah, ini maksudnya setelah si, apa namanya, pemandu wisatanya tadi bilang, itulah ada buaya di sebelah kanan, di dekatnya pohon-pohon yang tumbang itu. Nah, kalian silakan mengeluarkan kamera dan mengambil gambar dari sini, dari atas frame. Nah, jadi jawabannya yang paling tepat adalah yang alpha ya, teman-teman. Taking photographs. Jadi, memfoto atau mengambil gambar seperti itu. Nah, itu tadi untuk audio pertama, listening part C. Sekarang kita lanjut ke audio kedua ya. Silakan teman-teman coba lagi, jangan takut salah, teman-teman. Questions 43-46 Listen to the following lecture by a university professor. Please take your seats now because I would like to begin today's lecture. Today, we will be discussing one of the more elegant and distinct forms of 19th century transportation, the clipper ship. Clipper ships of the 19th century were the graceful, multi-sailed, ocean-going vessels that were designed for maximum speed. They were given the name clipper ship in reference to the fact that they clipped along at such a fast rate of speed. Clipper ships were constructed with a large number of sails in order to maximize their speed. They often had six to eight sails on each of the masts, and ships commonly had three and perhaps four masts. The speeds that they achieved were unbelievably fast for the era. Clipper ships could, for example, accomplish the amazing feat of traveling from New York to San Francisco in less than a hundred days. Clipper ships first came into use in the United States in the 1840s. They were originally intended to make the trip from New York around the tip of South America and on to China in order to transport tea to the United States. Once gold was discovered in California in 1848, clipper ships were immediately put into use to carry large numbers of gold prospectors and large amounts of mining supplies from the east coast to California. With the success of the American clipper ships, the British began their own fleet of clipper ships to transport goods from the far reaches of the British Empire. That's all for today's class. Don't forget that there's a written assignment due on Friday. Number 43. In which course would this lecture most probably be given? Number 44. What is the most likely meaning of the expression to clip along? Number 44. What were clipper ships first used for in the United States? Number 46. What does the professor remind the students about? Alright, that's it. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Baik ada jawaban A, D, B, A, B, D, B ya. Kita cek bersama teman-teman. Kita dengarkan kembali dulu. Silahkan. Please take your seats now because I would like to begin today's lecture. Today, we will be discussing one of the more elegant and distinct forms of 19th century transportation, the clipper ship. Clipper ships of the 19th century were the graceful, multi-sailed, ocean-going vessels that were designed for maximum speed. They were given the name clipper ship in reference to the fact that they clipped along at such a fast rate of speed. Clipper ships were constructed with a large number of sails in order to maximize their speed. They often had six to eight sails on each of the masts, and ships commonly had three and perhaps four masts. The speeds that they achieved were unbelievably fast for the era. Clipper ships could, for example, accomplish the amazing feat of traveling from New York to San Francisco in less than a hundred days. Clipper ships first came into use in the United States in the 1840s. They were originally intended to make the trip from New York around the tip of South America and on to China in order to transport tea to the United States. Once gold was discovered in California in 1848, clipper ships were immediately put into use to carry large numbers of gold prospectors and large amounts of mining supplies from the East Coast to California. With the success of the American clipper ships, the British began their own fleet of clipper ships to transport goods from the far reaches of the British Empire. That's all for today's class. Don't forget that there's a written assignment due on Friday. Nah, itu tadi ya, teman-teman. So, oke, kita cek bareng ya. Jadi, itu tadi artinya adalah sebuah lecture itu berarti kuliah gitu ya, teman-teman. Oleh seorang profesor universitas. Nah, tadi dikatakan silahkan duduk semuanya karena saya mau memulai kelas hari ini. Nah, hari ini kita akan membahas salah satu dari bentuk-bentuk alat transportasi abad ke-19 yang berbeda dan lebih elegan namanya clipper ship atau kapal clipper gitu ya. Nah, kapal clipper dari abad ke-19 merupakan kapal-kapal pengarung lautan yang memiliki banyak layar yang besar yang didesain untuk kecepatan penuh atau kecepatan tinggi. Nah, mereka itu diberi nama clipper ship karena fakta bahwa mereka itu clip long. Nah, ini tadi ditanyakan ya, teman-teman. Nah, kalau nggak tahu artinya lewatin aja. Pada kecepatan yang sangat tinggi. Clipper ship itu didirikan dengan atau dibuat gitu ya dengan sejumlah layar yang banyak gitu yang ditujukan untuk memaksimalkan kecepatan mereka. Nah, clip long ini intinya, teman-teman, disebutkan ketika si penulis ini atau si yang ngomong tadi ya, profesornya tadi, itu mengumbar-ngumbar tentang seberapa cepat kapalnya. Jadi, nanti clip long pasti ada hubungannya dengan cepat gitu ya. Nah, tadi sampai sini, teman-teman. Jadi, mereka itu seringkali memiliki 6 hingga 8 layar di setiap tiang kapalnya. Dan kapal-kapal pada waktu itu itu memiliki, biasanya itu memiliki 3 dan mungkin ada yang 4 juga, tiang kapal. Nah, kecepatan yang mereka bisa capai itu sangatlah cepat untuk eranya. Nah, clipership itu bisa, contohnya, melakukan perjalanan yang luar biasa dari New York menuju San Francisco dalam kurang dari 100 hari. Nah, clipership sendiri itu pertama kali digunakan di Amerika Serikat di tahun 1840-an. Nah, awalnya, mereka itu diniatkan atau ditujukan untuk melakukan perjalanan dari New York mengelilingi ujung Amerika Selatan dan lanjut menuju Cina untuk mengangkut teh menuju Amerika Serikat. Nah, ketika emas ditemukan di Kalifornia di tahun 1848, clipership itu segera dialih fungsikan untuk mengangkut sejumlah pencari emas dan persediaan tambang yang banyak dari pantai timur menuju Kalifornia. Nah, dengan keberhasilan clipership-nya Amerika, Inggris itu memulai armada clipership mereka sendiri untuk mengangkut barang-barang dagangan dari tempat-tempat yang jauh dari kerajaan British Raya. Nah, itu saja untuk kelas hari ini. Jangan lupa bahwa ada tugas tertulis yang paling lambat dikumpulkan hari Jumat. Oke, kita dengarkan soalnya, teman-teman. Nah, jadi di mata kuliah yang manakah kira-kira pembicaraan tadi itu kemungkinan diberikan. Nah, tadi ngomongin tentang kapal, namanya clipership tadi ya, yang ada di Amerika Serikat di tahun 1840-an. Lebih tepatnya, ya, 1840-an gitu ya, sampai 1848. Nah, berarti ngomongin tentang sejarah transportasi di Amerika Serikat. Nah, yang ada kata sejarahnya, teman-teman, itu adalah yang Charlie. Berarti jawabannya yang Charlie ya, American History. Jadi, sejarah Amerika. Nah, apakah makna yang paling mungkin dari ungkapan to clip along? Nah, yang tadi, teman-teman. Clip along itu disebutkan ketika si pembicara tadi kan ngomongin seberapa cepat kapal tersebut. Nah, ketika kita nggak tahu artinya, tapi kita tahu bagian itu ya. Maksudnya, itu tadi disebutkan ketika si pembaca atau pembicara itu mengumbar-umbar seberapa cepat clipership itu. Nah, cari A, B, C, D yang ada kata cepat. Nah, jawabannya yang berapa? To move fast. Gitu ya. Jadi, kalau dicek di kamus, memang to clip along itu artinya adalah melaju gitu, teman-teman. Sebentar, kita cek ya. Coba kita cari kata clip dari kata dasarnya. Nah, terus kita cari yang ditem-itemin atau phrasal verb-nya ya. Cari yang ada along, ada tambahannya along. Sebentar, teman-teman. Kok nggak ada ya? Oh, di sini ya. Ini, teman-teman. Fasten. Gitu. Jadi, melaju. Jadi, tanpa tambahan along pun ternyata juga bisa langsung diartikan melaju. Gitu ya. Tapi, cuman tadi dikasih adverb. Jadi, clip along itu berarti maju bersama-sama gitu. Berarti mereka itu nggak cuman satu. Gitu ya, teman-teman. Maksudnya berbarengan, seperti itu. Oke, lanjut. Jadi, jawabannya yang bravo ya. Kalau nggak salah sebentar tadi di PowerPoint. Ya, berarti jawabannya yang bravo ya, teman-teman. To move fast. Jadi, melaju cepat atau fasten tadi. Mempercepat diri, seperti itu. Oke, lanjut ke next number. Nah, jadi, penggunaan pertamanya clipper ship di Amerika itu untuk apa? Nah, tadi penggunaannya ada dua ya, teman-teman. Yang pertama adalah, they were originally intended to make the trip from New York. Tadi, apa namanya? Around, apa namanya? South America, ya tadi, teman-teman. And on to China. To transport tea. Sorry, to bring tea from China to Amerika. Sorry, to the United States, maksud saya. Jadi, mengangkut teh intinya ya, teman-teman. Dari China ke Amerika Serikat. Nah, jadi jawabannya yang paling tepat adalah yang Alpha. Nah, barulah di tahun 1848, nah itu kegunaan keduanya baru disebutkan, yaitu ketika emas ditemukan di California, itu dialifungsikan menjadi mengangkut penambang emas dan juga persediaan alat tambang tadi, seperti itu. Nah, tapi di sini pertanyaannya adalah yang first, yang pertama, kegunaan pertama. Jadi, jawabannya yang Alpha ya. Lanjut lagi ke next number. Number 46. Apa yang profesornya tadi ingatkan kepada para mahasiswanya? Nah, ini di akhir tadi, teman-teman. Kadang memang di part C ini ada percakapan atau ada pernyataan yang tidak nyambung dengan inti yang sudah disampaikan. Nah, tapi biasanya itu ditanyakan, teman-teman. Contohnya seperti ini. Apa yang profesornya tadi ingatkan? Nah, di akhir tadi profesornya bilang, Jangan lupa ada tugas tertulis yang paling lambat dikumpulkan hari Jumat. Nah, berarti jawabannya yang paling tepat adalah yang delta ya, teman-teman. PR tertulis. Jadi, ada tugas rumah atau PR tertulis, seperti itu. Nah, teman-teman jangan terjebak dengan yang Bravo. Yang Bravo itu memang ada kata on Friday, di hari Jumat, tapi bukan kuis ya. Kalau kuis kan kayak ujian gitu, teman-teman. Gitu ya, tapi itu tadi adalah PR. Jadi, yang dibawa di rumah nanti dikumpulkan paling lambat hari Jumat, seperti itu. Oke, lanjut. Jadi, jawabannya delta, teman-teman. Kita ke audio terakhir ya, nomor 47 sampai 50. Sekali lagi dicoba dulu, jangan takut salah. Silahkan, teman-teman. Pertanyaan, teman-teman. Pertanyaan, teman-teman. Pertanyaan, teman-teman, teman-teman, teman-teman. Terima kasih telah menonton! Setemahat, teman-teman, teman-teman. To control stage fright, you can work to control both the physical reactions and the negative thoughts. To combat the physical reactions, you can try techniques such as deep breathing, muscle relaxation, or even just laughing to relieve some of the pressure. To combat the negative thoughts, you should force yourself to focus on what you have to do, rather than on what other people are going to think. That's all I have to say for now. I'll see you back here at 6 o'clock, because the performance starts at 8 o'clock. Just remember that if you begin to feel at all nervous, try some deep breathing to relax, and focus your thoughts on the performance that you are about to give. See you this evening. Number 47. Who would probably not experience stage fright in their work? Number 48. What physical reaction might someone who is experiencing stage fright commonly have? How can someone combat the negative thoughts associated with stage fright? Number 50. When should the actors arrive at the theater? Nah, itu tadi, teman-teman. Silahkan jawabannya yang sudah nemu ya. Boleh dikirim di chat dulu. Salah, nggak apa-apa. Kita belajar. Ada jawaban ACDC. Ada juga ADDC. Kita cek bareng, teman-teman. Kita dengarkan kembali dengan skripnya, supaya mudah untuk kita diskusikan. Silahkan, teman-teman. I know that some of you are feeling more than a little nervous about tonight's performance, and I want you to understand that this is quite a natural feeling. You are going to be on stage in front of a lot of people tonight, and it's normal to be experiencing some nerves. I would like to help you to understand these feelings, and not let them interfere with your performance. What you are experiencing is called stage fright is the fear that develops before you give a performance in front of an audience. Stage fright is not experienced just by actors and actresses. It can also be experienced by musicians, athletes, teachers, anyone who performs in front of a group of people. It occurs before a performance when a performer is concerned about looking foolish in front of others. Just before tonight's performance, if you're feeling a bit tense, if your knees are shaking, if your stomach has butterflies in it, and if you are thinking about how bad your performance could be, then you have a major case of stage fright. To control stage fright, you can work to control both the physical reactions and the negative thoughts. To combat the physical reactions, you can try techniques such as deep breathing, muscle relaxation, or even just laughing to relieve some of the pressure. To combat the negative thoughts, you should force yourself to focus on what you have to do, rather than on what other people are going to think. That's all I have to say for now. I'll see you back here at 6 o'clock, because the performance starts at 8 o'clock. Just remember that if you begin to feel at all nervous, try some deep breathing to relax, and focus your thoughts on the performance that you are about to give. See you this evening. Nah, itu tadi ya. Kalau diartikan kurang lebih, itu adalah sebuah pembicaraan yang dilakukan oleh seorang pelatih drama ke sekelompok aktornya atau peraga gitu ya. Nah, tadi dikatakan, saya tahu bahwa beberapa dari kalian sedang merasakan lebih dari sekedar gugup mengenai pertunjukan anti-malam. Dan saya ingin kalian memahami bahwa yang kalian rasakan itu sesuatu yang wajar. Nah, kalian akan berada di panggung di depan banyak orang malam ini dan normal apabila kalian mengalami ketegangan-ketegangan. Nah, saya ingin membantu kalian memahami perasaan-perasaan yang kalian rasakan dan tidak akan membiarkan perasaan-perasaan tersebut mengganggu pertunjukan kalian. Nah, apa yang sedang kalian alami itu disebut demam panggung. Nah, demam panggung itu adalah rasa takut yang muncul sebelum kalian memberikan sebuah pertunjukan di depan audien. Nah, demam panggung itu tidak dialami oleh para aktor dan aktris saja. Demam panggung itu juga bisa dialami oleh musisi, atlet, guru, siapapun yang tampil di depan sekelompok orang. Demam panggung terjadi sebelum pertunjukan ketika seorang performer itu khawatir akan terlihat konyol atau terlihat, ya konyol gitu ya teman-teman di depan orang lain. Nah, tepat sebelum pertunjukan nanti malam, jika kalian merasa sedikit tegang, jika lutut kalian itu gemeteran, jika perut kalian ada kupu-kupunya di dalamnya, maksudnya itu bukan beneran ada kupu-kupunya ya teman-teman. Kayak ada kupu-kupunya gitu, kayak gak nyaman gitu. Kayak gatal tapi digarup gak bisa gitu, karena di dalam gitu teman-teman. Dan jika kalian sedang berpikir keras tentang seberapa buruk pertunjukannya nanti, disitulah kalian mengalami demam panggung. Nah, untuk mengendalikan demam panggung, kalian bisa berusaha untuk mengendalikan entah itu reaksi fisiknya dan juga pikiran-pikiran negatifnya. Nah, untuk mengalahkan reaksi fisiknya, kalian bisa mencoba teknik-teknik seperti misalnya tarik nafas yang dalam, maksud saya. Kemudian regangkan otot. Atau bahkan hanya ketawa-ketiwi untuk mengeluarkan tekanan-tekanan. Nah, untuk mengalahkan pikiran-pikiran negatifnya, kalian harus memaksa diri kalian sendiri untuk berfokus pada apa yang kalian harus lakukan daripada apa yang orang lain akan pikirkan. Nah, itu saja yang saya harus katakan sekarang. Saya akan menemui kalian lagi di sini jam 6, karena pertunjukannya mulai jam 8. Nah, ingat-ingat saja bahwa jika kalian mulai merasakan kegugupan apapun, cobalah menarik nafas yang dalam untuk relax dan fokuskan pikiran kalian terhadap atau kepada pertunjukan yang kalian akan berikan. Sampai jumpa nanti malam. Nah, sekarang kita dengarkan soalnya number 47. Number 47. Who would probably not experience stage fright in their work? Nah, siapa yang kemungkinan tidak akan mengalami demam panggung dalam pekerjaan mereka? Nah, tadi demam panggung itu dialami oleh siapapun yang tampil di depan banyak orang ya, teman-teman. Nah, di sini pertanyaannya yang tidak mengalami demam panggung, berarti yang pekerjaannya itu tidak di depan banyak orang. Nah, berarti jawaban yang paling tepat adalah yang alpha ya, writers. Karena penulis itu kan kerjanya nggak harus dilihat orang. Dia bahkan di kamarnya sendiri atau dimanapun itu bisa tetap menulis gitu ya, teman-teman. Jadi jawabannya yang alpha. Number 48. Number 48. What physical reaction might someone who is experiencing stage fright commonly have? Nah, reaksi fisik apakah yang orang dengan demam panggung miliki? Biasanya miliki gitu, teman-teman. Nah, tadi ada banyak ya yang disebutkan kayak misalnya kalau kamu gugup, terus kalau kamu itu lututnya gemeteran, kayak di perut itu kayak ada kupu-kupunya, terus berpikir keras berapa buruk pertunjukannya nanti. Nah, di sini yang manakah salah satu dari ABCD yang termasuk reaksi fisiknya? Nah, berarti jawaban yang paling tepat, hati-hati dengan yang alpha ya, teman-teman. Kupu-kupu tadi itu bukan dilihat. Maksudnya kalau misalnya kita gugup itu bukan berarti melihat kupu-kupu beneran nggak. Jadi, butterflies tadi itu disebutkan, if your stomach has butterflies in it. Jadi, kayak jika perut kalian itu kayak ada kupu-kupunya. Jadi, kayak nggak nyaman gitu, teman-teman. Bukan beneran ada kupu-kupunya gitu ya. Jadi, yang alpha bukan. Kalau yang bravo ini terlalu ekstrim. He or she would break a leg. Dia bakal mematahkan satu kakinya. Mungkin nggak mungkin, teman-teman ya. Jadi, bravo bukan. Nah, di listening itu enaknya. Kalau misalkan ada jawaban yang nggak masuk akal, nggak nyambung, itu sudah pasti salah. Gitu ya, teman-teman. Kalau yang Charlie, he or she would have shakiness. Nah, kakinya itu bakal gemeteran. Nah, berarti jawabannya yang Charlie ya, tadi disebutkan, if your knees are shaking, jika lutut kalian gemeteran. Tadi dipercakapkan seperti itu. Nah, jadi jawabannya adalah yang Charlie. Lanjut ke number 49. Number 49. Nah, bagaimana seseorang itu bisa mengalahkan pikiran-pikiran negatif yang berhubungan dengan demam panggung. Nah, tadi disebutkan ya, teman-teman. To combat the negative thoughts, you should force yourself to focus on what you have to do rather than what other people are going to think. Jadi, untuk mengalahkan pikiran-pikiran negatifnya, kalian harus memaksa diri kalian sendiri untuk berfokus pada apa yang harus dilakukan, bukan pada apa yang orang-orang nanti pikirkan. Nah, jadi jawabannya yang paling tepat adalah yang delta. By focusing on what they need to do. Dengan berfokus pada apa yang mereka perlu lakukan. Seperti itu. Terakhir, number 50. Number 50. When should the actors arrive at the theater? Nah, kapan para aktornya tadi itu harus tiba di teater, teman-teman. Nah, tadi disebutkan sama si coach-nya tadi ya. Dikatakan bahwa that's all for today. I'll see you again at 6 o'clock. Jadi, saya akan melihat kalian lagi di sini jam 6. Karena pertunjukannya mulai jam 8. Nah, berarti mereka harus tiba di teater itu kalau bisa jam 6. Jadi, jawabannya yang paling tepat adalah yang Charlie. Teman-teman. Kalau jam 2 nunggunya kelamaan, jam 4 juga sama masih kelamaan. Nah, jadi jam 6. Kalau jam 8 udah telat ya. Karena pertunjukannya mulainya jam 8. Coach-nya tadi pengen ketemuan jam 6. Jadi, jawabannya yang Charlie, teman-teman. Nah, itu tadi adalah simulasi gambaran untuk listening part B and part C. Jadi, part 2 sama part terakhir. Artinya, listening kita sudah selesai. Besok kita akan lanjut ke reading. Ya, teman-teman. Nah, sambil saya absen. Mungkin kalau teman-teman ada yang pengen ditanyakan, boleh ditanyakan. Silahkan, teman-teman. Oke, sudah saya absen. Sudah selesai di absen. Empat soal itu muncul sebelum sound keluar atau enggak muncul. Nah, jadi secara simulasi saya samakan ya, teman-teman. Jadi, teman-teman nanti ketika mendengarkan audionya dibacakan, teman-teman itu bisa melihat atau bisa, apa ya. Teman-teman akan ditampilkan keempat soalnya seperti ini. Nah, seperti ini. Itu nanti teman-teman sambil mendengarkan audionya. Oke. Nanti kalau misalkan teman-teman sudah terbiasa sambil listening, sambil membaca atau membagi konsentrasi ya, itu teman-teman sambil mendengarkan bisa sambil menjawab. Jadi, kan soalnya nanti tertulis seperti ini, teman-teman. Jadi, lebih gampang kalau sekarang daripada yang tahun 2003 ke sebelumnya gitu. Karena kalau di tahun 2003 ke sebelumnya, itu soalnya di listening itu tidak tertulis. Jadi, ini mulai tertulis itu di tahun 2024 ini. Seperti itu. Makanya selalu saya sampaikan ya, teman-teman. TOEFL itu selalu mengalami perubahan. Nah, kalau sekarang ini, terutama yang online-nya, itu lebih mudah untuk cakupan soal, terutama di struktur, dan di listening ini juga lebih gampang, karena soalnya sekarang ini ditulis, teman-teman. Seperti itu. Nah, itu juga kenapa alasan saya tidak pakai buku yang dari lembaga, yang longman itu ya. Karena buku longman TOEFL ini dibuatnya tahun 2003. Jadi, sudah ada perubahan-perubahan. Seperti itu. Jadi, kalau pertanyaannya, apakah soalnya itu keempatnya keluar, ketika audionya dibacakan, jawabannya keluar. Seperti itu. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman yang lain, mungkin silahkan. Atau Miss Nitya lagi, kalau ada pertanyaan lagi, tidak apa-apa, Miss, silahkan. Oke, aman ya. Dan seperti yang lain juga tidak ada pertanyaan. Atau nanti ketika teman-teman latihan, menemukan kesulitan apapun, jangan sungkan-sungkan tanyain ya, teman-teman. And, baik. Terima kasih semuanya atas kehadiran, partisipasi, dan keaktifan teman-teman semuanya. Saya harap kalau teman-teman ada waktu luang, sempatkan latihan-latihan-latihan supaya terasah untuk rekognisinya dan pocket-nya. Itu ya. And I'll see you again next time, guys. Setelah saya say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And have a good night. See you next time.